Di Bangkalan Madura, kecelakaan juga melibatkan dua dam truk dan satu motor tepatnya di Jalan Raya Paterongam, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan berawal saat sebuah dam truk bermotan batu koral melaju dari arah barat. Saat di lokasi, rem truk alami rem blong dan meluncur kencang di kondisi jalan menurun hingga menabrak pengendara motor dam truk di depannya. Truk pun akhirnya berhenti setelah menghantan pohon besar di lahan warga. Untuk pengendalasi pada motor, kebetulan sempat terlempar ke kanan sehingga selamat hanya mengalami luka-luka, luka lecet saja. Jadi kondisi jalan motornya tergencet? Untuk sempat motor, sempat tergencet namun orangnya terlepas, terpental sehingga selamat. Kini kasus kecelakaan beruntun di tangan di lakar atas flores Bangkalan. Tilupuntan Ainews melaporkan.